Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Aceh tahun 2019 pada selasa pukul 14. Pada sesi kedua di panel satu ini terdapat 13 nomor perkara. Dalam persidangan yang masih dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi, Partai Suara Independen Rakyat Aceh yang diwakili oleh kuasa hukumnya Muklis mengatakan, bahwa berdasarkan rekapitulasi oleh Kip Nagan Raya, pemohon mendapat tiga kursi untuk DPRK Nagan Raya, sehingga pemohon sangat keberatan karena untuk DAPI Nagan Raya 1 terbanyak diraih oleh nomor urut 3. Padahal berdasarkan rekap model C1, calik dari Partai Sirat yang lebih banyak mendapatkan suara. Menurut penjelasan pemohon, terdapat pengurangan suara yang dilakukan oleh PPK yang kemudian ditambahkan kepada calik-calik yang lain. Kecurangan tersebut berdampak signifikan di lima kecamatan. Sementara salah satu partai nasional, yaitu Nasdem, mempersoalkan selisih peroran suara di lima DAPI, yang terdiri dari DAPI ACI 1 DPR RI, DAPI ACI 2 DPR RI, DAPI ACI 3 DPR A, DAPI 4 DPR A, dan BIRAN DAPI 2 DPR A. Pada persidangan tersebut, pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya Sahrul Rijal mengatakan adanya pengurangan dan penaman suara tersebut terjadi karena KPPS telah mengisi jumlah suara sah partai politik model C1. Selain itu menurutnya, PPK telah menjumlahkan peroran suara sah pada model DAA I atau DAA I. Kemudian dia mengatakan bahwa KPU melakukan perubahan peroran suara partai Nasdem tidak berdasarkan perubahan angka atau jumlah peroran suara sah yang dibenarkan dalam peraturan KPU. MKTV News melaporkan.